Intro Usia masih cukup muda, artis ini beberapa kali mengalami pahitnya rumah tangga Pernikahan yang ia bangun di usia muda harus berakhir dengan perceraian Sempat merasakan pahitnya pernikahan, artis ini akhirnya mendapatkan kebahagiaan setelah menikah lagi dengan seorang pria Namun artis satu ini sempat menjadi perbincangan Dilansir dari tribunewsmaker.com, kendati demikian pamornya kini mulai meredup hingga semakin ajarang muncul di layar kaca Karirnya pun tak semenonjol penyanyi lainnya, ia justru lebih dikenal karena sensasi dan kemolekan tubuhnya Sosok artis cantik yang dimaksudiani Ovi Sofianti Ovi Sofianti dikenal saat dirinya bergabung dalam grup duo Serigala Dikenal sebagai seorang penyanyi Ovi Sofianti kini justru sudah tak bergabung lagi dengan grup yang melambungkan namanya Lama tak terdengar kabarnya begini kehidupan baru dari Ovi Sofianti Di usianya yang masih cukup muda, Ovi Sofianti ternyata sudah 3 kali menikah Ia ternyata sudah 2 kali mengalami perceraian Dalam tayangan di kanal Youtube Hotman Parishow, Ovi Sofianti mengaku pertama kali menikah di usia 21 tahun Pada tahun 2018 dilam di usianya yang baru 25 tahun, Ovi Sofianti sudah 3 kali menikah Hotman Parish keheranan lantaran setiap tahun Ovi Sofianti mengganti suami Mengenai penyebab perceraian, artis berusia 27 tahun ini tak menceritakan secara gamblang Ovi Sofianti hanya menyebut kalau kesibukan pekerjaan hingga perselingkuhan menjadi penyebab rumah tangganya kandas Ia juga memuturkan kemungkinan kalau itu mantan suaminya selingkuh Lantaran ia jarang pulang saat tur bersama duo Serigala Saat ditanya mengenai penyebab perceraian, Ovi Sofianti hanya mengatakan kalau ia salah pilih saja Mantan personil duo Serigala itu pun membeberkan fakta mengejutkan soal kehidupan pernikahannya Saat menikah dengan suami kedua, Ovi Sofianti belum lama mengenal Ternyata saat itu ia hanya menjadi istri kedua dari suaminya tersebut Baru kenal sebentar kehidupan rumah tangga Ovi Sofianti dengan suami kedua juga berjalan sebentar Setelah dua kali mengalami perceraian, Ovi Sofianti kembali menikah untuk ketiga kalinya Pada minggu 7 Oktober 2018, Ovi Sofianti dinikahi seorang pria bernama Franky Ilham Rory Ijab Kabul dikelar di kawasan Cilengsi, Jawa Barat Franky sendiri menjadi mu'alak sebelum menikahi Ovi Sofianti Sama-sama pernah gagal dalam pernikahan sebelumnya Ovi Sofianti dan Franky bisa saling menerima masa lalu pasangan Wanita kelahiran 26 Agustus 1994 ini menikah dengan seorang duda beranak dua Sedangkan Ovi sendiri merupakan janda beranak satu Memiliki tiga anak dari pernikahan sebelumnya dan sekarang Ovi Sofianti dan Franky tak menunda untuk kembali memiliki momongan Namun sampai saat ini Ovi Sofianti dan sang suami belum dianugerahi buah hati lagi Mereka kini menikmati momen kebersamaan dan selalu memamerkan kemesraan Di akun Instagram masing-masing Suami Ovi Sofianti, Franky Ilham Roring sempat menjadi mu'alak mengikuti keyakinan sang istri saat menikah Namun setelah menikah, Franky kembali ke keyakinan semula yakni Kristen Selama menikah, Franky mengaku tak pernah mengajarkan Ovi Sofianti tentang keyakinan yang ia anut Sampai akhirnya sang istri justru mengikuti keyakinan karena hati noraninya sendiri Ovi Sofianti mengaku pindah keyakinan mengikuti sang suami Setelah bermimpi bertemu Tuhan Yesus sebanyak tiga kali Putuskan pindah keyakinan, Ovi Sofianti sempat dibenci keluarganya Meski sempat dibenci keluarga, Ovi Sofianti mengaku hubungannya dengan orang tuanya kini mulai Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye